Kesorotan selanjutnya saudara, seorang relawan menurunkan paksa bendera Partai Nasdem yang berada di markas tim pemenangan Anies Muhaymin di jalan di Penegoro Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaannya atas sikap politik Partai Nasdem yang menerima hasil pemilu 2024. Aksi penurunan bendera Partai Nasdem oleh seorang relawan di markas tim pemenangan Anies Muhaymin juga di jalan di Penegoro Menteng ini saudara, sontak direspon oleh relawan lain yang berupaya menghentikan aksinya tersebut. Sempat diturunkan namun bendera Partai Nasdem akhirnya dinaikkan kembali. Relawan mengaku ini menjadi wujud kekecewaannya atas sikap politik Partai Nasdem yang menerima hasil pemilu 2024 dan mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Tanpa rekomando, saya sendiri. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah menerima hari keputusan dan mengucapkan selamat.